Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Temu lagi dengan gue Indra Pahlawan Apa kabarnya teman-teman Semoga makin sehat, makin bersemangat Makin percaya diri untuk segera lepas Dari gangguan OCD Ataupun anxiety ya Oke hari ini gue mau bahas lagi Tentang was-was Sebelum gue bahas Gue mau jelasin dulu Jadi was-was itu Biasanya gue akan bahas Seputaran tentang was-was Tentang was-was dalam beribadah Ibaratnya kayak OCD Anxiety Ya OCD kebersihan Si umumnya ya Atau pikiran obsesif Tapi berhubungan sama ibadah Nah itu bahasanya biasanya was-was Gitu ya Jadi akan berhubungan Dengan ibadah Jadi harus dipahami Jadi kadang-kadang mungkin akan ngebahas tentang Pikiran-pikiran takut dosa Takut segala macem ya Itu karena memang berhubungan sama ibadah Gitu Oke Nah ini Gue baru ketemu video Seorang ustadz Buya Yahya Yang bertanya Was-was takut Was-was menghina Allah Nau'udzubillah min dalik ya Was-was menghina Allah SWT Jadi dia bertanya Dia itu punya pikiran was-was Menghina gitu Di dalam pikirannya tuh Kayak Mungkin ngata-ngatain ya Atau kata-kata kasar Kata-kata Buruk gitu ya Menghina Allah SWT Ya Dan ini pernah ditanyain Pernah ditanyain sama Ada beberapa gitu Walaupun udah agak lama sih ya Ke DM Instagram gue Sama seperti itu juga Saya kayak ngomong gak pantas Terhadap Tuhan gitu Nah itu Sama tuh dia Menghina kan kasusnya Nah dijawab sama Ustadz Buya Yahya ini Sama Dijawab bahwa Memang harus dilawan Bahkan kalau kita melawannya terus Itu nanti kita akan dapat pahala Insya Allah Seperti orang berjihad Kata Kaya Haji Buya Yahya Gitu Jadi Jangan diturutin Jangan diturutin Dari arti kata Terus kita malah Meyakini Nah itu baru Berdosa Kan dia menanya juga Apakah saya akan diampuni Insya Allah diampuni gitu Jadi harus dilawan terus Misalnya nih muncul pikiran Ya dia nyontohin gitu Muncul pikiran Yaudah Enggak Enggak gitu Astagfirullahaladzim Enggak Saya enggak meyakini ini Ini muncul sendiri Saya harus lawan Nah Ustaz Buya Yahya juga bilang Kalau seandainya Meninggal dalam keadaan melawan itu Dihitung pahala jihad Gitu Lo bisa nonton deh nanti Was-was menghina Allah Terus Pertanyaan kepada Buya Yahya gitu Misalnya lo tanya Lo searching di Youtube deh Gue baru aja ketemu gitu Tiba-tiba muncul di home gue Mungkin karena gue sering-sering Lihat-lihat tentang was-was juga kan Karena banyak temen-temen yang nanya Gue harus Punya referensi juga gitu Karena banyak pertanyaannya juga Seputar was-was beribadah kan Jadi Lagi-lagi Yang gue dapatkan dari statement Ustaz Pasti akan begitu Karena gak ada cara lain temen-temen Memang harus lo lawan Tapi ini dosa gak ya Ini Lah Lu punya Kayak punya Lu bertanya seperti itu aja Insya Allah masih ada iman Di dalam diri lu Masih ada iman Dan lu sebetulnya Menolak itu Menolak Penghinaan itu Lu sebenarnya gak mau Menghina Tuhan gitu Lu gak mau menghina Tapi Ada muncul sendiri tuh Hinaan-hinaan itu Muncul sendiri gitu Kalimat-kalimat itu Bisikan-bisikan itu Muncul sendiri Nah lu harus lawan Lawannya dengan cara apa? Muncul istighfar Muncul istighfar Langsung alihkan Kayak gitu Jangan lu ratapi Ratapi gitu ya Aduh kenapa Sini begini Kenapa sini Itu kan jadinya keluhan Nah kalau keluhan Jadinya ya Lu akan jadi putus asa gitu Kalau putus asa Ya seperti yang gue sering bilang Memang justru setan Pengennya lu putus asa gitu Jadi lu akan berdampak Kepada males Buat beribadah Semuanya Jadi kayak gak punya Gak punya harapan lagi gitu Dan itu yang terjadi Kalau lu turutin Itu yang akan terjadi gitu Gue kan pernah cerita ya Gue pernah ke seorang ustad gitu Minta nasihat tentang hal ini Dia juga pernah ada yang Bilang ke dia Terus sampai Ngana ngikutin bisikan gitu ya Itu sampai kayak Mau ngebunuh Gitu Kayak ada bisikan Ngebunuh Suaminya Kayak dibunuh Kayak gitu Kayak mau ngebunuh gitu Kayak mau ngecelakain Kayak mau bunuh diri Naudzubillah Minta li Gitu Jadi bisikannya Makin-makin Makin-makin gitu Kenapa? Karena diturutin Jadi merenung Nurutin tuh Salah satunya adalah Lu ngurung diri di kamar Takut Ya kan? Kenapa ya begini Aduh pusing gue nih Mau mulai dari mana Ya nyelesainnya Padahal gak perlu mulai Nanya-nanya Mulai dari mana Ya udah Lawan Muncul lawan Muncul lawan Lu lakukan apa yang Mau lu lakukan lah Lu mau lakukannya apa? Gue mau Mengejar cita-cita gue nih Ya kan? Gue mau belajar Kalau lu yang masih sekolah Belajar misalnya Kalau lu yang udah kerja Ya udah gue mencari nafkah nih Buat bini gue Buat anak istri gue Atau lu yang perempuan Gue mau Mau ngelakuin Apa yang gue bisa lakuin Misalnya lu ibu rumah tangga Terus lu terserang Was-was ini Yaudah gue ngurus anak Misalnya Atau gue ngurus suami gue Misalnya gitu Atau lu Mungkin Apa? Seorang suami gitu Yaudah Gue pengen nafkahin Anak istri gue Yaudah Gue pengen berjuang nih Kayak gitu Gue gak mau pikirin lagi nih Was-was-was-was ini Gitu Kalau udah gue wudu Udah sekali aja Ya kan? Kalau ada pikiran-pikiran Menghina Kayak begini Menghina Tuhan Gini gue buang Ya kan? Pikiran ngebayang-bayangin Tuhan juga Kadang-kadang gitu juga Gue bahkan dulu Waktu kena Yang great anxiety itu Anxiety gue kan Lumayan ini banget gitu ya Nguasain banget waktu itu Alhamdulillahnya gue bisa Sembuh Alhamdulillah Dan Itu sempet Satu hari itu Suatu pagi Gue ditakut-takutin Gak bakal diampuni Dosa lu Apa segala macem Gue jadi kayak Aduh runtuh Harapan gue putus asa Terus gue langsung bilang Ke bini gue Ini hampir Kayak udah mau nangis gitu Udah Udah Galo banget lah pokoknya Ini ditakut-takutin Begini Terus kata bini gue Istighfar itu Allah itu Maha pangampun Lo juga bisa tuh Ngomong lah Maha pasangan lo Nanti lo dikasih Statement yang positif kan Abis itu baru Aku lakuin Istighfar Oh iya bener juga Ini gue kena ilusi Ini sebetulnya Kayak gitu Jadi hati-hati temen-temen Hati-hati banget Jangan sampe Lo malah Waduh Ini gue gak bakal Diampuni Gue pikiran obsesifnya Menghina Tuhan Bayangin Parah banget lo ini Wah jangan begitu Lo bukan lagi Menghina Tuhan Lo bukan lagi Menghina Allah Bukan Lo lagi ditakut-takutin Lo lagi was-was gitu Lagi kena was-was Gitu Sama kayak lo takut mati Takut gila Lo bukan lagi Mau mati Mau gila Mau bunuh diri Bukan begitu Lo lagi ditakut-takutin Lagi kena anxiety Gitu Ketakutan penyakit berat Lo bukan lagi penyakit berat Lo lagi takut Penyakit berat nih Konsepnya takutin Yang harus lo garis bawahi Yang harus lo lingkari Bahwa lo lagi kena anxiety Lagi kena was-was Kalau yang kasus kayak Masalah ibadah Atau kayak menghina-menghina Tuhan itu Karena lo lagi kena was-was gitu Akal sehat lo Alam bawah sadar lo Gak berpikir seperti itu Tapi lo lagi dipengaruhi Sama pikiran obsesif tadi Sama pikiran negatif tadi Ya Apakah bisa sembuh Insya lo bisa sembuh Harus percaya diri Kayak gitu Seperti yang tadi Ustadz Bu Yahya bilang Lawan terus Kenapa harus dilawan terus Ya memang itu kuncinya Jadi ini tuh kayak ladang amal lo gitu Jadi ini tuh kayak Momen lo untuk berjihad Seperti kayak Ustadz Bu Yahya tadi bilang Jadi itu diganjar Pahala yang besar nanti Insya Allah gitu Tapi kalau lo lagi malah menjadi patah semangat Malah lo ikutin Malah lo akhirnya malah Naudhubillah bin Talik Malah begitu terus gitu ya Menghina-menghina malah Nah itu Naudhubillah bin Talik Itu jadinya kan Menanglah dia si pikiran negatif Menguasai diri lo gitu Jadi lo harus Ibaratnya nih sekarang Bersabar Ya Terus lo bisa counter attack gitu Ibaratnya Ya Bahkan kalau bisa Lo coba Ngomonglah sama diri lo Lo mau sampai kapan Begini terus Coba gitu Lo ajak ngomong Diri lo Gue harus bangkit Gue harus ini Kasih sugesti-suggesti positif Kayak gitu Lo Kasih kalimat-kalimat yang Semangat gitu Gue ini rajin beribadah Gue harus rajin beribadah Gue semangat dalam membaca Al-Quran Kayak gitu Ya Insya Allah Allah akan ampuni Insya Allah Allah maaf pengampun Ya Kayak gitu Jadi Gue gak bermaksud begini kok Gue gak bermaksud menghina Ini muncul sendiri ya Allah Mohon sama Allah Nggak adu aja sama Allah Lalu gak bermaksud kan Jadi gak usah takut gitu Gitu Konsepnya begitu Karena Ya kalau Kalau lo ratapi Emang jadi berat sih Gue paham banget itu Lo ratapi Berat banget udah Jadinya Tapi kalau lo Coba buka Sedikit Keikhlasan lo gitu ya Lo buka sedikit Matah lo gitu Buat Matah hati lo Lo buka gitu Bahwa Ini semua nih Cuma ujian gitu Jadi Tergantung cepat Atau lambatnya lo sembuh Tergantung juga Dari keikhlasan Lo juga Keikhlasan kita Menerimanya gitu Bukan artinya pasrah ya Tapi ikhlas itu Udah berjuang nih Udah berikhtiar Udah berdoa Udah maksimal Udah setelah itu pasrah Ikhlas Sorry Bukan pasrah yang dalam arti Putus asa gitu Udah lah Nah bukan begitu Tapi ikhlas Ya udah Kalau memang masih belum hilang Ya udah sabar Lawan lagi Lawan lagi Kayak gitu Insya Allah nanti lama-lama akan Berkurang 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 Itu yang gue rasain Berkurang banget Gue dulu sampe Nganapsu makan temen-temen Bahkan berat badan gue itu Gara-gara anxiety Gue waktu itu Gert anxiety itu ya Dan gara-gara itu pula OCD gue kumat lagi itu Bayangin OCD dari SMP Terus tiba-tiba Karena gue gert anxiety Kena gert anxiety Gue jadi kumat OCD gue parah gitu Jadi kayak dulu lagi Udah gert anxiety Udah OCD Terus gert anxiety nya Juga berliku-liku Hipokondria juga Dispepsia juga Jadi ada yang aneh-aneh Yang gue rasain Di badan gue gitu Apa namanya Takut penyakit berat lah Takut ini itulah Takut Fobia macem-macem Jadinya gitu Aneh-aneh deh pokoknya Pikiran obsesifnya Yang kayak gitu Tadi juga gue rasain juga Takut dosa gak diampuni Takut kayak menghina-menghina Menghina-menghina Tuhan Takut kayak Apa namanya Takut mati Takut gila Takut semua gitu Takut kayak Apa namanya Gak punya harapan lah Segala macem lah Pokoknya ketakutan-ketakutan Yang orang lain juga takuti lah gitu Takut masuk neraka Dan lain-lain gitu Kan itu yang bikin Pikiran negatif itu kan menyerang Apa yang paling lemah dari kita gitu Kita takut Yang paling takut apa nih Itu udah ditakut-takutin Kayak gitu Ya Jadi Kalau di Gara-gara takut begitu Gue jadi gak Napsu makan tuh Gue inget banget Gue sampe kurus Berat badan gue Bukan kurus juga sih ya Karena gue kan memang Aslinya agak-agak gemuk gitu Iya kan Jadi turun 15 kilo Bayangin Setiap hari Turun-turun Gue sampe stress Gue sakit apa Sebenernya ini Kok gue turun terus Emang Napsu Makan juga sempret-empet Makan sambil takut Udah gitu OCD Gue kumat Jadi gue makan Kadang-kadang gue lepeh lagi Gue lepeh lagi Gue makan lagi Ada aja pikiran Ngulangnya gue Ngulang OCD nya Kumatnya sampe setahap Kayak begitu Sampe tahap Parah begitu temen-temen Jadi Udah Setelah itu gue coba Tenangin diri gue Dan salah satunya yang membantu Ya gue bilang itu Gue ketemu video Bang Zikri Hadad tuh ya Yang part 1 Nah itu alhamdulillah Setelah itu gue jadi punya Kekuatan gitu Oh ternyata gak gue doang Yang ngalamin Sebelumnya gue udah Udah Ke Ustadz juga Gitu kan Terus Udah dapet kekuatan juga Pas ketemu dia Gue jadi makin yakin Gitu Bahwa memang bukan gue doang Yang ngalamin ini Terus temen gue juga Tiba-tiba cerita Ya kan Lu katanya Gert Jindra Gitu Karena gue bilang Tempat kerja gue Gue gert Gitu Tapi gue gak gak tau Gue anxiety gitu Gue taunya Gue asam lambung gitu Oh temen gue langsung cerita Gue juga begitu Gini-gini Lu ngerasain gini Gini gak gini Jadi ngobrol ya kan Jadi makin kayak punya temen gitu Jadinya Makin termotivasi untuk sembuh Gitu Kalau dia bisa sembuh Ya kenapa gue gak gitu Insya Allah juga bisa sembuh Ya Jadi gitu temen-temen Jadi kemungkinan orang-orang OCD Yang udah sampai ke tahap yang cukup parah gitu ya Atau dia anxiety Kemungkinan dia akan ada anxiety-nya Kecemasan berlebihnya Masalah was-was beribadah gitu Makanya Was-was itu Was-was itu menurut gue sih ya Menurut gue OCD juga sebetulnya Anxiety juga Hanya-sanya dia di Hal-hal yang tentang beribadah gitu Penyebutannya biasanya was-was gitu Padahal OCD juga dia Uduh takut gak sah Takut masih ada kotoran Kan sama aja om OCD itu sebetulnya Tapi takutnya karena takut sholat gak terima gitu Bukan karena takut kuman gitu Hal yang ditakutinnya beda gitu Ya Gitu Itulah pikiran negatif Itulah setan mempengaruhi Orang-orang yang rajin ibadah aja Dipengaruhi juga gitu Bukan hanya hal-hal umum gitu Tapi yang rajin ibadah Gimana nih mempengaruhinnya nih Biar males ibadahnya gitu Karena akan muncul satu titik Kalau lo ikutin terus Aduh ntar mau sholat lagi Ntar gue ini lagi berkali-kali lagi Uduhnya pasti begitu Aduh ntar ini Ntar begitu Ntar muncul lagi pikiran-pikiran Mau menghina Tuhannya gitu Jadi takut nih Jadi mau ibadah tuh jadi takut Itu yang dipengenin si pikiran negatif Setannya itu Setan tuh pengen begitu Masih bisikan yang semacam itu gitu Caranya gimana bang? Caranya gimana? Ya caranya sama Pokoknya lo tonton aja video gue dari awal Lo tonton langkah-langkah sembuh OCD itu Atau cara mengatasi was-was dan lain-lain gitu ya Sama kok Berdoa Sugestik positif Sugestik positifnya kapan? Udah gue kasih tau Pas gosok gigi Pas buang air Misalnya gitu ya Terus banyakin beribadah juga Zikir Baca Al-Quran Lakukan kegiatan positif Banyak Makan-makanan yang bergizi Terus juga Baru lo cuekin Kalau muncul lo cuekin Lo istighfar Kayak gitu Dia adalah pola yang memang lo harus ulang-ulang setiap hari Yang harus lo terapkan dulu Berhasil sehari Klaim aja diri lo sembuh Langsung Terapkan hal yang sama di hari-hari berikutnya Gitu Itu Menurut gue itu Insya Allah efektif Dan itu yang gue terapkan Gitu teman-teman Bisa kumat gak bang? Bisa-bisa aja sih Tapi kalau lo udah bisa mengatasi Sekali dua kali Kemungkinan besar Besok-besokannya Kalau kumat Lo jadi kayak punya Punya Senjata gitu Oh ini Enggak nih Ini kumat doang nih Nih Gue serang nih Pake ini gitu Jadi lo kayak punya Udah punya pengalaman Ketimbang kalau lo belum pernah berhasil sama sekali Gitu Kalau dia masih besar Pikiran negatifnya Biasanya Lo jadi berat gitu Tapi kalau lo Cuma sekedar Kumat-kumat dikit Itu biasanya Lo kan berhasil ngeredam lagi Gitu Karena Si kecemasan ini Atau pikiran-pikiran negatif Memang Mungkin saja Akan ada lagi-ada lagi Namanya kadar keimanan orang Kan juga naik turun Mungkin lo kurang fit juga Bisa juga Gitu Terus Karena memang kecemasan Secara umumnya Memang gak boleh hilang Yang harus diantisipasi Adalah kecemasan berlebihnya Bukan kecemasannya Dihilangin total Takutnya Bukan dihilangin total Kalau lo gak takut Lo bisa bahaya Gitu Lo gak takut Gak takut Gue sama siapapun Lo jahatin orang Jadinya Bahaya Gitu Lo jadi berbuat-buat Dosa aja Semua gitu Lo jadi maksiat aja Gak takut sama apapun Gak takut sama siapapun Gak takut apapun Gitu Itu bahaya banget Tapi kalau berlebih Itu malah sampai Jadi lo stress Was-was Dan OCD Anxiety Yang lain-lain Itu yang bahaya Tapi kalau Kalau kecemasan Atau takut Sama kayak perasaan-perasaan Yang lain Itu gak boleh hilang Teman-teman Happy Gak boleh hilang Sedih Gak boleh hilang Karena itu semua penting Gitu Ya Berlebihan Yang gak boleh Gitu teman-teman Ya Jadi semoga Bermanfaat Jadi kalau teman-teman Yang nonton video Gue yang ini Kalau lo ada pertanyaan Yang basic-basic Sebaiknya Lo nonton aja Video gue Tentang was-was Tentang OCD Tentang apapun Gitu ya Tentang Anxiety ya Secara umum ya Lo coba nonton aja Video gue Gitu Dari awal tuh Udah gue bikin playlist kok Lo tonton aja Playlistnya tuh Dari awal tuh Karena dulu juga gue begitu Kadang-kadang Ada di video tertentu Yang Yang Kenanya gitu Oh iya nih Klik banget nih Di video ini gitu Jadi Ya tonton aja dulu semuanya Terus Tapi kalau lo bener-bener Masalahnya detail ya Lo udah tonton Terus gak ada Dapet jawaban Baru lo tanya lah Gitu Karena banyak kan juga Nanya di DM Atau di Komentar Gimana caranya bang Biar sembuh Nah itu kan Hal yang umum ya Kalau gue tanya Ngejelasin Ya panjang lebar Jadi gak efektif Mendingan lo tonton gitu Jadi mohon maaf Kalau gue jawabnya Tonton aja video itu Bukannya berarti Gue kagak mau jawab Pertanyaan lo ya Tapi Karena Lo terlalu umum Nanyanya Gimana caranya bang Berarti mungkin lo belum Tonton video-video gue Lo tonton aja dulu Langkah-langkahnya Udah gue kasih tau Apa-apa yang harus dihindari Sesuai pengalaman gue Itu udah gue kasih tau kok Gitu Oke teman-teman Tetap semangat ya Semoga lekas sembuh Dari OCD Anxiety Ataupun was-was Dan sebagainya Ini kecemasan berlebih Pikiran negatifnya Bisa hilang Tetap berdoa terus Beribadah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb